Halo selamat datang di video pertama saya jadi beberapa bulan yang lalu saya nulis nih tentang tutorial di medium bagaimana cara membuat simpok sederhana menggunakan y2 karena lumayan banyak peminatnya jadi saya mutusin untuk bikin videonya biar makin gampang untuk mengikuti langkah di dalamnya nih kita cek dulu tutorialnya kaku ke simpok sederhana Hai Anda di bagian paling atas bisa dicek dulu buat yang belum pernah baca untuk mulai instalasi project y2 nya kita bisa masuk ke link dulu y2 install ke sini saya rekomendasikan untuk melakukan instalasi komposer terlebih dahulu karena dengan komposer ini bisa bantu kita untuk instalasi package-package yang dibutuhin di y2 untuk instalasi awal ataupun nanti jadi tutorial ini yang ada di guide-nya bisa diikuti dulu next kalau udah kita langsung bisa instalasi projectnya menggunakan komposer ini kita copy paste aja kita copy paste kita buka command line di htdocs ya di sini saya menggunakan sem menggunakan sem jadi projectnya saya buat di htdocs ini kita paste aja kita kasih nama nama proyeknya apa di sini saya kasih nama simpek tutorial nanti silahkan diganti namanya sesuai dengan kesukaan masing-masing kita enter dan kita tunggu proses instalasi komposernya selesai jadi y2 ini merupakan php framework yang lumayan sudah cukup lama dan menurut saya ini lumayan lengkap tutorialnya officialnya guide-nya bisa dengan mudah kita ikuti dan kalau ada apa-apa bisa langsung ke stack overflow tentang topik y2 juga banyak udah banyak tutorialnya udah lengkap Hai dan menurut saya enggak jauh beda sih sama code igniter Hai nah ini proses instalasi project y2-nya sudah selesai untuk mengecek apakah sudah terinstall dengan benar atau belum silahkan masuk ke localhost lalu nama projectnya slash web kalau nggak pakai web nanti akan keluar struktur folder seperti ini kita pakai web karena entry script atau yang dieksekusi pertama di y2 untuk masuknya itu ada di folder web ini menandakan kita udah berhasil install y2-nya di sini ada boilerplate jadi udah ada home about kontak bahkan login pun sudah disiapkan jadi kita tinggal menambahkan apa yang kita butuhkan aja nah kalau kita lihat kan ini tampilannya bootstrap sederhana sekarang saya ingin menggunakan admin LTE biar tampilannya tambah ganteng lagi untuk instalasinya mungkin kita bisa search y2 admin LTE ini yang paling atas ini kita cek menurut saya ini admin LTE yang paling stabil sih nah ini kita copy paste aja saya instalasinya menggunakan komposer lagi-lagi makanya tadi saya bilang komposer sangat berguna untuk yang kedua ini kita jalankan komposernya di dalam folder project y2-nya kita bisa masuk ke folder y2-nya kita paste saja tadi script composernya dan kita tunggu sampai selesai lagi nah kalau kayaknya udah selesai ya prosesnya kita cek nah belum terjadi perubahan apa-apa untuk menerapkan layout admin LTE-nya kita mungkin bisa buka text editor kita lalu buka folder project-nya nah ini mungkin yang belum familiar dengan ji ini folder standar ji folder strukturnya hampir sama seperti kotignator dan framework-framework lainnya ada MVC model controller dan view model untuk sesuatu yang berhubungan dengan dengan database abstraksi database dan lain sebagainya controller berhubungan dengan logika program dan view yang berhubungan dengan tampilan ke pengguna kembali ke bagaimana instalasi admin LTE-nya kita bisa buka folder vendor folder vendor lalu kita bisa ke folder dmstr ini nama pembuat template-nya tadi dan masuk ke example view di dalam folder y2 admin LTE-asset ysoft y2-app nah disini ada layout dan site-nya ini kita copy ini aja oh nggak bisa langsung jadi intinya kita copy layout dan site ini ke view kita view ini defaultnya udah ada layout sama site untuk menggantikan view default milik kita ini saya akan copy menggunakan file explorer atau finder biasa sem htdocs simple tutorial finder dmstr y2 admin LTE-asset example views ysoft y2-app layout dan site copy ke view layout kita timpa begitu juga dengan ANT tenteng ini selamat menikmati kita replace saja nah sekarang kita bisa cek lagi project kita nah sudah berubah jadi ini template admin LTE nya sudah terinstall dan sekarang kita bisa langsung coding coding simpaknya untuk memulai aplikasi tentu saja kita harus bikin database nya dulu disini karena saya menggunakan sem yang dilengkapi dengan php admin jadi saya create dp nya disini saya beri nama simpak tutorial simpak tutorial lalu saya bikin tabel pegawai dengan 19 kolom isi dari tabel pegawainya ID ini auto increment primary NIP karena simpak biasanya di kantor pemerintahan jadi ada nomor induk pegawai nama nama tempat lahir tanggal lahir lalu TMT TMT itu tanggal mulai tukas untuk PNS ini digunakan untuk menentukan kenaikan pangkat nantinya berjenjangnya berjenjangnya lalu agama jenis kelamin status nikahnya lalu mungkin status pegawai apakah dia honorer atau pegawai negeri alamat lengkap nomor telepon alamat email salt nanti digunakan untuk hashing passwordnya lalu biasanya saya default memberikan 4 kolom ini created date created by updated date updated by tipe datanya masing-masing ini integer 11 ini saya kurang hafal berapa panjangnya saya kasih 32 aja biar aman nama text aja biar aman tempat lahir saya kasih text tanggal lahir saya kasih date TMT juga date agama ini saya kasih tiniin saja dengan panjang 1 karena ini nanti akan merefer ke tabel agama jenis kelamin juga jenis kelamin juga saya kasih tiniin 1 status nikahnya 1 status portgawainya juga 1 alamat text telpon mungkin 15 saja 15 panjangnya email saya beri 32 saltnya text saja password text created date date time created by integer 11 updated date date time juga jadi ini untuk biasanya untuk block sih siapa yang membuat user itu kapan dan kapan di update update nya ini yang updated default nya 0 karena ini akan diisi jika sudah ada update kalau belum ada update belum diisi sudah save sudah jadi tabelnya lalu tentu saja kita harus melakukan koneksi database koneksi database kita buka text editor kita kita buka folder config web oh maaf untuk database ada di config dbphp nah disini kita ada menentukan host nya username password dan lain sebagainya yang berhubungan dengan db db name nya tadi simpac tutorial karena saya tidak mendefinisikan username dan password nya ketika instalasi sem maka default nya ini mungkin bisa diganti sesuai dengan config masing-masing save nah setelah memilih kita ambil kita langsung bisa membuat grud nya create read update delete dari database nah ini enaknya pakai y ada generator nya kita bisa langsung create dengan mudah ini kita masuk ke index php tanda tanya r g i nah ini adalah code generator ini yang paling saya sukai dari y karena ini memudahkan kita untuk project-project yang mungkin kadang kita menerima project yang mintanya prototype dalam seminggu jadi nah ini sangat membantu daripada kita code from scratch kita bisa menggunakan generator disini untuk mempercepat lah karena saya sering menemui project-project yang meminta 3 hari terus ada prototype nya yang sudah CRUD jadi saya bisa menggunakan ini ini kita buat modelnya terlebih dahulu model dari tabel pegawai tabel name nya pegawai oh iya untuk di OS X atau Linux mungkin biasanya kita bikin dulu kita CH mode dulu supaya bisa dari G ini bisa melakukan penulisan file tapi kalau Windows biasanya nggak perlu ini soalnya kalau langsung gini biasanya unable to write karena dia tidak mempunyai akses untuk melakukan write biasanya ini mungkin bukan best practice ya tapi biar gampang aja CH mode R 7 777 simpel tutorial ini biasanya untuk pengguna Linux atau OS X harus begini dulu oh saya butuh sudo maaf sudo CH mode nah sudah ini kita sudah bisa melakukan write ini walaupun di berikan H akses 777 tapi nanti ketika upload di hosting biasanya secara default kalau kita menggunakan file zilla langsung berubah jadi 755 kalau nggak salah 755 kita hakses mungkin bisa dibaca sendiri di google banyak tutorialnya ini coba kita preview lagi kita generate nah ini sudah tergenerate model pegawai PHP kita cek ini nah pegawai PHP sudah tercreate secara otomatis rules nya sesuai tabel yang kita buat sudah di generate kan tadi mana yang require mana yang harus terisi mana yang string mana yang integer dan kalau kita definisikan max length nya tadi sudah langsung ter definisi disini nah ini baru modelnya kita buat CRUD nya menggunakan generator lagi untuk model kelasnya kita tulis app models pegawai search model kelasnya untuk controller nya nanti kita akan melakukan change rate controller juga disini jadi kita beri nama view nya kosongkan saja kita default ini nanti kita akan melakukan create beberapa file ini secara otomatis sudah berhasil untuk create file nya kita bisa cek di project kita untuk kodenya ini yang kita buat tadi melalui g ii lalu view nya secara otomatis juga sudah kita buat ini jadi secara otomatis tadi kita membuat form view create view index view update dan untuk view ini detail biasanya kita cek disini nah ini tadi hasil generator kita kita disini sudah bisa create pegawai kita bisa update kita bisa delete kita tinggal mempercantik tampilannya saja lalu setelah itu oh setelah itu kita coba tercantik tampilannya menggunakan CSS kelas bawaan dari admin LTE kita kita coba kita buka index mungkin ini kita hapus saja 4 line 14 sampai line 21 kita beri kelas box kita beri box header kita beri judul daftar pegawai nah ini ada yang namanya gridview gridview ini merupakan cara di YII untuk menampilkan tabel yang dilengkapi dengan search dan data ini adalah widget ini kita cut saja kita masukkan ke dalam body dirapikan dan kita lihat hasilnya tadi kita berubah di index jadi kita mengeceknya disini nah berbeda yang tadi bukan disini kita sudah ada boxnya sudah lebih cantik lagi sudah tampilannya sudah lumayan tidak seperti tadi yang hancur oh iya untuk di YII untuk melakukan pemanggilan file di url nya biasanya untuk default nya ini di kita lihat disini controller nomor 2 dari belakang controller dan ini nama view nya controller disini pegawai controller jadi nama controller harus selalu diikuti dengan controller .php tapi kita untuk memanggilnya hanya memerlukan yang ini aja di depannya lalu view itu selalu diawali dengan kata action jadi kalau kita mau membuka view index kita akses controller pegawai dengan view index nanti di dalam fungsi ini akan mendefinisikan apa yang harus dilakukan nah tadi kan ada button create pegawai disini tadi tampaknya saya hapus kita tambahin lagi deh button nah ini ini biar gampang saya copy paste saja dari tutorialnya masuk ke file index php di bagian header kita tambahkan jadi disini kita menggunakan helper dari bawaan y untuk membuat link button disini menggunakan HTML helper HTML helper dengan textnya tambah pegawai lalu ketika di klik akan menuju ke controller pegawai dengan action create lalu ini kelas bootstrap biasa btn btn success ini button warah hijau kita cek nah sudah ditambahkan disini sekarang kita coba klik tambah pegawai langsung diarahkan ke action create dari controller pegawai nah kalau kita lihat ini view nya masih jelek ya kita perbaiki terlebih dahulu view nya hampir sama kita hanya menambahkan kelas bawaan dari admin lte menggunakan kelas box ini ini biar cepat saya copy paste langsung dari sini tutorialnya oh iya mungkin saya terlewat sebelum sebelum itu kita melakukan instalasi ini yii2 jui untuk menggunakan deadpicker deadpicker nya saya prefer menggunakan ini karena di bootstrap biasanya saya menemukan error error javascript nya gak tau sekarang udah diperbaiki atau belum tapi saya terbiasa menggunakan ini ini sepertinya salah tulis kita coba saja kita install nah kita tunggu instalasinya selesai menggunakan composer jadi jui ini kita nanti untuk menampilkan kalender ketika memilih tanggal lahir dan tmt nah disini kita juga disarankan membuat helper helper itu kayak library yang kita buat sendiri yang biasanya nanti bisa dipakai di semua proyek kita sering dipakai jadi tinggal manggil-manggil aja untuk membuatnya kita membuat folder components folder components yang didalamnya ada file helper .php silahkan dibuat menggunakan new folder atau apalah menggunakan explorer saya menggunakan command line make directory components components folder nya sudah dibuat components tapi belum ada isinya kita buat new file ini isinya karena banyak saya copy paste saja copy paste dari sini bisa copy dari tutorialnya kita langsung save sebagai helper .php nah ini jadi di helpernya ini saya membuat variable yang mendefinisikan kode-kode jadi tadi ada kolom agama jenis kelamin status pegawai dan status nikah untuk awal saya taruh di sini dulu bukan di tabis tabis tersendiri karena menurut saya ini jarang sekali berubah jadi saya bikin statis di codingannya nah ini fungsi untuk memanggil variable-variable ini nah kita udah buat helpernya tetapi secara default helper ini belum bisa dibaca oleh bloggrap kita karena belum diregistrasikan di config nya y kita buka config web php lalu kita tambahkan helpernya untuk menambahkan ada di oh ternyata di tutorialnya belum saya taruh terima kasih Terima kasih. Di sini, kita menambahkan komponen helper. Kita copy saja. Tadi kita buka config web php, lalu di dalam objek komponen, kita registrasi kelas helper kita. Banyak bisa dipanggil. Save. Nah, dan tadi kelas helper kita sudah bisa dipanggil di aplikasi kita. Kembali ke create form. Nah, untuk mempercantiknya, kita buat sama seperti di index. Belum. Pertanyaan. Al angkat. Tidak. Tidak. nah jadi disini untuk create kita melakukan render parsial untuk formnya karena form ini form ini dipakai di view create dan view update jadi create dan update ini akan merefer ke satu form yang sama supaya tidak terjadi pengulangan kode kita cut nah jadi seperti ini struktur folder create kita save lalu kita lihat perbedaannya akan sangat berbeda nah jadi lebih cantik kan disini untuk menghemat waktu disini kita copy kita copy paste saja formnya pertama jangan lupa date pickernya dulu kita copy paste ke view pegawai underscores form terima kasih terima kasih nah disini kita menggunakan aktif form atau widgetnya j2 untuk membuat form ini memudahkan kita untuk melakukan validasi berdasarkan modelnya jadi disini gini membuatnya kita form field fieldnya mengambil dari model model dengan nama kolomnya apa nip dan ini text input menandakan input text biasa satu baris lalu password password input ini text input nanti bisa dirubah dengan type number dan validasi sebagainya lalu nama mungkin ini lebih baik text input nah tadi kita sudah menggunakan kita sudah melakukan instalasi data pickernya data pickernya jui jiswi jui entahlah apa kepanjangannya eh jadi penasaran jui jui wow maaf jquery UI widget jui jadi ini kumpulan widget-widget jquery yang sudah kompatibel dengan yii2 i2 nah disini kita tinggal panggil kelasnya date picker widget the picker dengan bahasa Indonesia date formatnya date hari-hari hari bulan tahun kelasnya form control bawaan bootstrap kursornya pointer mungkin disini ada yang kurang untuk tmt pada tutorial itu saya belum menambahkan tmt saya kelupaan disini saya tambahkan nah sudah begini untuk menambahkannya nah ini untuk field agama field agama di database kita field agama kita akan membuat drop down list drop down list dengan list list agama sesuai dengan yang ada di helper ini jadi nanti kita akan menambilkan drop down dengan value agama seperti ini begitu juga dengan jenis kelamin status nikah nanti kita akan menambahkan drop down sesuai dengan yang sudah kita definisikan disini disini kita karena kita menyimpannya integer dengan length 1 maka nanti yang akan tersimpan database kode-kode ini yang akan tersimpan jikalau agama 1-6 jenis kelamin 1-2 status pegawai 1-2 status nikah 1-4 mungkin perbedaannya ini untuk agama saya menambahkan drop down karena dia sampai 6 lalu untuk jenis kelamin saya hanya menampilkan radio button karena dia ada 2 nikah drop down dan status pegawai radio list radio button juga tapi semuanya basicnya sama yaitu merefer ke variabel yang sudah saya definisikan terlebih dahulu di helper php kita coba refresh nah ini ini kita sudah mempunyai file folder create sesuai dengan yang kita buat tadi jadi ketika kita klik tanggal lahir disini kita bisa memilih ada date pickernya tmt juga date pickernya dan secara default jii akan memberikan client validation berdasarkan model jika sesuatu yang require maka dia akan tidak boleh kosong untuk password juga akan langsung termasking lalu untuk agama tadi nah ini value nya sudah berdasarkan file yang kita di helper php yang didefinisikan kita bisa pilih lalu ini juga jenis kelamin berdasarkan helper php jadi semuanya sudah ter create menggunakan active form tadi oke kita akan rubah sedikit di controller pegawai nya oh iya mungkin disini saya kurang menambahkan foto 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 pegawai untuk itu mungkin nanti bisa di artikel berikutnya saya tambahkan supaya lebih jelas lagi karena untuk sekarang belum ada tulisannya saya biasakan biasanya menggunakan file upload untuk itu file upload ada menggunakan widget dari kartik kita juga cukup terkenal di ii2 sekarang kita akan melakukan modifikasi file pegawai controller agar bisa melakukan save ke database kita kita buka pegawai controller kalau kita lihat struktur controller default dari gii adalah seperti ini pasti akan ada action index view create dan update delete sesuai dengan view yang ada di folder view untuk action delete tidak ada view nya karena ini menurutupkan logika untuk delete jadi ketika di klik dia akan melakukan pendeletan file lalu akan melakukan redirect ke view index untuk create tentu saja kita akan merefer ke action create nah ini secara default sudah melakukan sudah melakukan sudah melakukan saving file tadi tapi kalau kita kembali lihat ke form kita 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 tadi memiliki variable created date created by yang harus diisi tidak boleh null nah untuk itu biar dia bisa terisi kita melakukan modifikasi di action create ini kita hapus dulu lalu kita definisikan nilai created date nya saya menggunakan fungsi bawahan php untuk mengambil tanggal dan detik terkini created by nya saya akan menggunakan file file perbawaan di sini saya menggunakan try catch karena sekarang saya belum saya belum memiliki ini username karena baru awal oh maaf untuk pertama setelah itu kita panggil model save nah ini nanti kita akan nah di fungsi ini kita melakukan kita melakukan load dari form yang sudah kita isi ini lalu menambahkan nilai dari variable created date dan created by lalu menyimpannya kita tes saja di create pegawai ini kita refresh dulu ini 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 punya asal ya email emailnya tes at gmail.com passwordnya password telepon nama tes pegawai tempat tempat lahir Jakarta tanggal lahir oh mungkin ini nanti harus dimodifikasi sedikit lagi tmd-nya tanggal mulai tugas 1 Mei agamanya kita pilih jenis kelamin belum nikah bns nah kita cek kita simpan sepertinya ada yang gagal kita coba troubleshooting apa yang salah oh jadi disini salt tidak boleh kosong salt itu kita pakai untuk password jadi password yang tadi kita kombinasikan dengan random salt kita untuk menghasilkan md5 yang susah untuk di decrypt nah ini biasanya saya gunakan untuk melakukan melakukan troubleshooting di form jadi kita validate update lalu kita dump errornya apa kita exit disini kita kembalikan nah kembali ke tutorialnya kita lihat nih apa yang kurang nah sebenarnya UI2 di kalau kita menggunakan nama tabel user dia sudah memberikan fungsi-fungsi bawaan untuk melakukan hashing password tapi karena kita menggunakan nama user di tabel pegawai kita harus menambahkan fungsinya terlebih dahulu untuk menambahkan untuk menambahkan kita copy saja dari sini dari yang sudah ada ke model pegawai model sebega wphp kita paste di bawahnya jadi kita tadi meng copy fungsi untuk melakukan hash password hash passwordnya menggunakan kombinasi salt dan password inputan kita ini fungsi untuk melakukan generate salt generate salt nya jadi salt nya itu merupakan unique id kita generate secara random lalu untuk setiap sebelum melakukan saving di controller ini kita akan melakukan fungsi before save kita akan memanggil fungsi ini jadi jikalau nanti melakukan insert kita akan mengambil password nya melakukan generating salt dan melakukan hashing password kita coba saja sekarang sudah bisa atau belum ini tes gmail.com ini gmail.com as 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 Nah, kita coba simpan sekarang What? Missing required ID Tapi coba kita lihat di ininya sudah terinput, belum? Oh, belum ternyata Apa lagi yang error? Kita coba troubleshooting lagi Terima kasih Salt cannot be blank Oh, mungkin solusinya disini Nah, sudah terinput Jadi tadi saltnya Kita generate random Lalu passwordnya sudah kita hash otomatis Menggunakan fungsi yang ada di model tadi Nah, ini tampilan view default bawaan UI Kita bercantik juga Coba bercantik view-nya Untuk mengedit Kita masuk controller pegawai dengan action view Di sini Control pegawai action view mengarah ke view pegawai dengan nama view View pegawai dengan nama view Kita gunakan class book baru anaknya LTE saja Kita tampilkan nama pegawainya Sebagai judul view view Sebagai judul view-nya Sebagai judul view-nya Lalu kita Tambahkan button Di bagian sebelah kanannya Ini kita menggunakan button defaultnya saja Kita cut Kita paste ke sini Kita hapus saja title-nya Kita masukkan detail view-nya ke body Box body Nah, sekali lagi Ini merupakan widget bawaan UI Untuk menampilkan detail dari suatu row data Ini yang memudahkan kita Jadi kita tidak perlu bikin tabel-tabel lagi Kita lihat bedanya Ini sepertinya ada yang kurang di CSS-nya Oh, ini seharusnya Ini seharusnya Maafkan saya Ini di sini Tadi saya masukkan ini di dalam header-nya Nah, jadi seperti ini Nah, tabel kita lihat Kita tidak mungkin menampilkan salt password ini ke user Salt password ini ke user Kita tampilkan Oleh karena itu kita bisa sembunyikan Ini kita hapus saja Untuk 4 ini juga Biasanya saya sembunyikan Tidak perlu user tahu Nah, sembunyikan Nah, jadi seperti ini Di sini ada tombol update dan delete Tombol update di sini Nah, ini kita bisa kreasikan seperti tadi Seperti ketika membuat form create Silahkan di edit sendiri Kalau untuk delete Kita juga bisa melakukan delete langsung Di sini Ini sudah berfungsi Silahkan coba-coba sendiri Sekarang saya akan Menunjukkan bagaimana cara membuat login Dari user pegawai ini tadi Kita buka tutorialnya Oh, mungkin saya terlewat Di detail view tadi Kita bisa menampilkan agama Tidak code Satu-satu-satu seperti ini Tetapi menggunakan value string dari helper-nya Nah, untuk menampilkannya seperti ini Kita copy saja Tadi agama jenis kelamin Nah, ini Jadi untuk attribute agama Valuenya kita ganti Dengan value dari helper tadi Jadi ini kita mengambil Fungsi helper Di components Get agama Dengan parameter value dari Data agama Oh, di sini saya belum Menambahkan fungsi gate-nya Kita tambahkan saja Ini supaya cepat saya copy paste saja Anda bisa langsung Masuk ke github-nya Dan lakukan copy paste Ini fungsinya Kita paste di sini Nah Kita lihat ini yang tadinya Kode satu-satu-satu Kita refresh Kenapa masih satu Oh, belum saya save Save terlebih dahulu Nah, ini sudah terganti Sesuai value dari helper-nya Nah, sekarang kita akan membuat login Berdasarkan dari User pegawai yang sudah dibuat Untuk membuat login Kita akan Melakukan Sebenarnya ini sudah diberikan Secara default oleh yu-nya Untuk login form Modelnya Kalau kita lihat di sini Di modus login form Kita sudah disediakan Model untuk melakukan login Kita tinggal pakai saja Di sini Nah, tapi Kita tambahkan sedikit function Di Model Pegawai Kita kali paste saja dari sini Modus Pekawai Kita tambahkan beberapa fungsi lagi Fungsi bawaan YII Untuk melakukan login dan sebagainya Jadi kita tambahkan Validate password Ini untuk login Jadi kita ketika masukkan password Kita validasi passwordnya Apakah benar Sesuai dengan yang di input sebelumnya Identity ini nanti Untuk kita memanggil Value value dari tabel pegawai Untuk dijadikan identitas user Dan ini ada fungsi-fungsi lain Defend by username GetID Decade out key Validate out key Nanti akan kita pakai Kita save terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengubah identity class Pada config web PHP Menjadi seperti ini Karena defaultnya Bukan merefer ke models pegawai Tapi merefer ke models user Ini seperti ini Ini kita ganti saja Jadi pegawai Supaya ketika login dan memanggil Class identity Akan merefer ke model pegawai Bukan model user bawaan YII lagi Kalau disini kita modifikasi sedikit loginnya Supaya lebih cantik Tidak seperti bawaan Biar cepat saya copy paste saja Copy paste Ke view site login PHP Saya close dulu View site login PHP Ini saya override saja semuanya Saya hanya merubah beberapa tampilan saja Kita refresh Nah ini Nah kita coba login saja Apakah kita bisa login Tidak bisa login Sepertinya ada yang kurang di kode saya Kita cek login PHP Kita cek login PHP Kita cek login PHP Kita buka model Slogin form PHP Di gate usernya kita ganti Karena kita tidak ada field username Yang ada kita field need Jadi kita modifikasi disini Kita coba lagi Password Ada yang salah lagi Disket user Bentar 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 selamat menikmati oh saya tahu salahnya untuk model pegawai model pegawai kita harus melakukan extend dari active record dan identity interface karena ini digunakan untuk login tadi dan kita mengambil identity dari sini kita masuk ke mode desk pegawai nah ini jadi bukan hanya meng-extend active record saja tetapi melakukan implement maaf dari identity interface kita copy paste saja seperti ini kita coba login lagi dan kita sudah login disini kita sudah melakukan login dan mungkin jika kita ingin menampilkan nip nya disini kita bisa merubah bagian layout left kita akan mengubah nama Alexander Pierce ini menjadi nip kita menggunakan identity class tadi bawaan bawaan y2 ini makanya begini caranya ysf user identity nip nah jadi disini kita sudah menampilkan nip nya jadi dengan menggunakan kelas identity bawaan ini kita bisa mengambil semua value dari user yang login baik itu id nip nama tempat lahir tanggal lahir dan sebagainya oh sepertinya ada kesalahan tadi dalam input tanggal lahir dan tmt jadi yang ter-input 0 semua mungkin bisa di debug troubleshooting kalau mau menampilkan nama tinggal kita ganti ini menjadi nama sudah terganti menjadi nama nah sekian tutorial kali ini mungkin di artikelnya di artikelnya terdapat gimana untuk memperbaiki tampilannya jadi lebih baik jadi ada menu dashboard pegawai dan lockout di ikuti saja disini untuk videonya sekian saja mungkin nanti saya akan membuat video lagi ketika saya sudah mempunyai tutorial part 2 nya saya dia Vendy Tama terima kasih selamat menikmati